Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri Rusia menggempur personel dan perangkat keras militer Ukraina, serta formasi tentara bayaran yang disebut Legion Asing di 122 wilayah. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 200 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Total 592 pesawat dan 270 helikopter, 23.132 kendaraan udara tak berawak, 509 sistem rudal pertahanan udara, 15.831 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.274 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 9.115 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 21.288 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 26 April melansir militer Rusia, total kehilangan 463.930 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 950 personel yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.262 tank, 13.957 kendaraan tempur lapis baja, 15.984 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.867 sistem artileri, 1.049 sistem peluncuran roket ganda, 772 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.461 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga atau hari 473 belum ada tanda-tanda perdamaian 2. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.